Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Swasti Jamalina Radnasari Mahasiswa S1 Keperawatan Alih Jenjang Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal Pengertian analisis jurnal yaitu menguraikan bagian-bagian penting dari jurnal tersebut Dari latar belakang hingga hasil atau kesimpulan jurnal serta mengkaji secara sistematis Ada pun tujuannya yaitu satu memahami konsep dasar penulisan jurnal ilmiah Yang kedua memahami secara mendalam isi jurnal dan setiap bagiannya Yang ketiga memetakan poin-poin penting yang dimiliki oleh jurnal ilmiah Yang keempat memunculkan pertanyaan kritis sebagai dasar penelitian lanjutan Kemudian ada beberapa komponen analisis jurnal Di sini ada delapan yaitu judul, identitas jurnal, tujuan penulisan jurnal, fakta unik jurnal, pembahasan jurnal, kesimpulan jurnal, pertanyaan yang muncul dari reviewer, dan yang terakhir adalah refleksi Format analisis jurnal, maksimal terdiri dari dua atau tiga halaman Formatnya bisa Anda lihat Kita memakai kertas A4 Kemudian bentuk tulisannya itu Times New Roman Yang ke-12 Terus pasinya 1,5 Pada telah jurnal Ada tiga bagian yaitu judul, publikasi, dan penelah Judul itu terdiri dari dua yaitu judul dan penulisnya Kemudian publikasi ada nama jurnal dan tanggal publikasi Kemudian yang terakhir penelah Terdiri dari nama dan tanggal telah Deskripsi jurnal Ada tiga bagian yaitu tujuan penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan penelitian Untuk tujuan penelitian tersendiri ada tujuan utama dan tujuan tambahan Kemudian pada hasil penelitian ada hasil utama penelitian dan hasil tambahan Dan kesimpulannya ada nilai bacaan dan pembacaan Kesimpulan dari analisis jurnal ini adalah penelitian memiliki kriteria validitas seleksi Validitas informasi, validitas pengontrolan perancu, dan validitas analitis yang baik Serta memiliki importansi yang penting Pada validitas internal dan eksternal sudah baik Namun penelitian ini memiliki applicability yang tidak baik karena belum bisa diterapkan dalam masyarakat Ada sarannya yaitu peneliti seharusnya mencantumkan validitas perancu Atau apa saja yang bisa menjadi pengganggu dalam penelitiannya Beserta cara pengendaliannya sehingga pembaca bisa menarik kesimpulan dengan jelas dari hasil penelitian Sekian semoga bermanfaat bagi Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh